Intro Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Mariska Luterbum, MATS, PhD Bacaan kita pada sore hari ini terambil dari Pengkhutbah Pasal 2 Ayat 24 Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah Judul renungan kita saat ini yaitu Menikmati Berkat Tuhan Bapak Ibu, Saudara Saudari Apakah yang kita doakan ketika kita akan menikmati makanan dan minuman setiap hari? Bagaimana perasaan kita ketika kita makan makanan yang enak? Pastinya kita akan merasa senang dan tentunya antusias Tapi, pernahkah terpikir oleh kita bahwa ketika kita makan dan minum Saat yang bersamaan ada yang tidak bisa karena tidak ada makanan dan minuman? Pernahkah terpikirkan oleh kita bahwa postingan kita di media sosial tentang makanan yang enak di restoran mahal Adalah kekerasan bagi mereka yang kelaparan dan membuka tabir ketidakadilan dalam masyarakat kita Ketidakadilan struktural dan sistematik termasuk di dalamnya kapitalisme Telah berdampak pada kemiskinan yang besar bagi sebagian orang Pengkhutbah 2 mengingatkan kita tentang pentingnya berjeri lelah dan menikmati berkat Tuhan Berkat Tuhan dalam kehidupan manusia datang dalam wujud yang berbeda-beda Berkat Tuhan dalam keyakinan kita adalah Apa yang Tuhan sediakan bagi kita yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan Ayat ini sepertinya menekankan tentang hidup yang hanya memberi kesenangan Tetapi sebenarnya pengkhutbah pasal 2 mengajak kita untuk hidup berfokus dan berpusat pada Tuhan Fokus kita berpusat pada Allah Dalam keyakinan inilah maka hidup kita yang beriman adalah hidup yang dijamin oleh Tuhan Saat ini manusia di dunia sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 Dan berbagai krisis kehidupan lainnya Seperti krisis lingkungan hidup, krisis identitas, dan juga krisis kemanusiaan Dalam berbagai kemelut hidup ini Maka tentunya definisi kita akan hidup yang penuh kesenangan dan kenikmatan Juga telah mengalami perubahan Ukuran senang-senang bukan hanya ketika kita bisa makan makanan yang enak Atau minum minuman yang mahal Melainkan ukuran kesenangan, kebahagiaan, dan sukacita dalam hidup kita Adalah justru ketika kita bisa membagi makanan dan minuman dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan Dalam kesadaran bahwa apapun yang dimiliki semuanya berasal dari Tuhan Maka sudah sepantasnya kita mengucap syukur kepada Sang Pemberi Dengan memberi dan berbagi kepada sesama ciptaan di dunia yang membutuhkan kasih kita Ketika doa makan, kita sedang bersyukur dan berharap semoga Tuhan memberkati kita Melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi Maka kiranya syukur dan harapan itu juga melalui tindakan nyata berbagi dengan sesama Marilah memberkati sesama dengan berbagai hal yang kita miliki Baik makanan, minuman, waktu, kepedulian, dan sebagainya Amin Renungan kita saat ini membawa kita pada satu refleksi yaitu Menikmati berkat Tuhan adalah ketika kita bersedia berbagi kebaikan bersama yang lain Mari kita berdoa Ya Allah Tuhan kami, kami mohon kepadamu untuk Engkau mau memampukan kami, untuk kami dapat mengucap syukur dan juga membagi berkat kepada sesama kami Terima kasih Tuhan, amin Terima kasih telah menonton!